Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi yang cerah ini, acara agenda rutin Rumah Sakit Muhammad Diyalamongan yaitu Tanya Dokter Tanya Dokter, kali ini kami ambil satu tema yang cukup menarik yaitu momen bulan Maret, bulan hari kinjal sedunia Yaitu Living Well with Kidney Disease Pada kesempatan kali ini kami hadirkan seorang narasumber yang luar biasa Beliau adalah Dokter Eko Budi Santoso, sepesalis penyakit dalam Beliau Dokter Rumah Sakit Muhammad Diyalamongan dan penanggung jawab Ruang Hemodialisis Rumah Sakit Muhammad Diyalamongan Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammad Diyalamongan yang belum bergabung Silahkan bergabung untuk mengikuti live acara pada pagi hari ini yang disiarkan langsung di Instagram dan Youtube Rumah Sakit Muhammad Diyalamongan Saya Muhammad Sukri Ghazali 45 menit ke depan akan memandu Jalannya diskusi dan tanya jawab kepada narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini Dokter Eko Budi Santoso, sepesalis penyakit dalam Untuk itu kita sapa beliau Assalamualaikum Dokter Eko Budi Santoso Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Sibuk sekali dok ya, ini jam rata ke dok? Terima kasih dokter atas kehadirannya Di setelah-setelah kesibukan dokter Eko bisa menyempatkan waktunya dalam acara tanya dokter Program rutin Rumah Sakit Muhammad Diyalamongan Oke dokter Sebelum kita masuk ke materi utama Mungkin dari pemirsa belum tahu banyak tentang WKD WKD, waktunya di hari ginjal sedunia Kira-kira seperti apa dokter, WKD tidak? Terima kasih Jadi WKD atau waktunya di hari ginjal sedunia Kira-kira sedunia Minggu kedua, bulan Maret, hari Kamis Jadi setiap hari Kamis, bulan Maret, minggu kedua Seluruh dunia merayakan hari ginjal sedunia Hari ginjal sedunia Temanya macam-macam Tiap tahun berubah-ubah Iya dokter Maksud dari hari ginjal sedunia Itu untuk mengingatkan Semua penduduk dunia Khususnya di Lamongan juga Atau Indonesia Bahwa Ginjal itu penting sekali Untuk kehidupan kita Jadi dalam hari ginjal sedunia Diingatkan mengenai Apa itu ginjal Kemudian pengenalan dini Penyakit-penyakit ginjal Dan yang lebih penting lagi adalah Pencegahan Iya dokter Jadi pencegahan itu penting sekali Untuk supaya Bapak Ibu atau Saudara-saudara sekian Tidak sampai menderita sakit ginjal Jadi Yang penting tadi Pengetahuan dini Serta pencegahan Daripada Penyakit ginjal ini Demikian Terima kasih dokter Jadi WKD Ini setiap tahun Kita bernyati Tepat Bulan Maret Minggu kedua Dan Berarti Besok dok ya Hari Kamis Hari Kamis 11 Maret dok ya Ini Menggugahkan Kita Kesadaran Pentingnya Untuk menjaga Kesehatan ginjal Dokter ya Iya dokter Sebelum ke Materi utama dokter Melihat Bagaimana Peran pentingnya Keberadaan ginjal Di tubuh kita ini Ada dua dok ya Ginjal itu ya Kanan kiri dok ya Jadi Ginjal-ginjal gitu Jadi Ini sebenarnya Perannya dalam tubuh kita Ini bagaimana dok Sehingga Sangat penting sekali Iya Tadi sudah disebutkan oleh Mas Gosali ya Saya panggil masnya aja Emang Kalau baik sebenarnya Gimana Mas Gosali ini Perawat Hemodialisis Juga pengurus Apa Di Jawa Timur ya Sekretaris ya Ini Jadi ginjal Di tubuh kita Ada dua Bentuknya itu kecil Bentuknya itu sekitar Ya seperti Kanan kiri Di Di perut kita Kemudian Fungsi ginjal itu Yang penting adalah Macam-macam ya Jadi pertama adalah Fungsi apa Eskresi Jadi Membuang Membuang Sampah-sampah Atau Cairan-cairan Yang tidak berfungsi Di tubuh kita Itu Di Diolah Dikinjal Dibuang melalui Saruan kencing Jadi bisa Lewat kencingnya Jadi Mengeskresi Racun-racun Mengeluarkan racun-racun Tubuh Dalam tubuh kita Kemudian Yang kedua Dia Bisa untuk Regulasi Jadi Untuk Mengatur Apa Jadi Cairan tubuh Dalam tubuh kita Itu yang mengolah Antara Ginjal ini Sehingga Kesimbangan Cairan Di tubuh kita Terjaga Kemudian juga Yang ketiga Ada Meregulasi Jadi Dia juga Mengatur Hormon-hormon Dalam tubuh kita Memproduksi Sel-sel Darah merah Kemudian Yang berikutnya Juga Mengatur Tekanan darah Juga Terus Ginjal juga Perfungsi Untuk Metabolisme Vitamin D Yang mempengaruhi Tulang kita Tulang Itu Itu antara lain Fungsi Ginjal Jadi ada Fungsi ekskresi Fungsi Regulasi Dalam tubuh kita Kemudian Fungsi Endokrin Hormonal Jadi sahabat sehat Begitu pentingnya Peranan Ginjal Dalam tubuh kita Untuk itu Sahabat sehat Yang ada di rumah Yang belum bergabung Silahkan bergabung Ke Instagram Rumah Sakit Muhammad Yalamongan Dan Facebook Rumah Sakit Muhammad Yalamongan Bisa Menanyakan Langsung Kepada Dokter Eko Sepestalis Penyakit Dalam Seputar Permasalahan Penyakit Ginjal Kronis Jadi sahabat sehat Mungkin ada keluhan Apa Tentang Masalah Kesehatan Nanti Bisa Langsung Ditanyakan Kepada Pakarnya Kepada Beliau Halo Tadi Disampaikan Juga Untuk Ginjal Itu Memproduksi Hormon Eritropoidin Sel darah Merah Kemudian Mengatur Tekanan Darah Renin Angiotensin Nah Ini dokter Kami yang Di lapangan Ini Sering Menjumpai Pasen Pasen Ini Ketika Datang Ke rumah Sakit Ini Sudah dalam Kondisi Stadium Akhir Dokter Stadium Akhir Fungsinya Kurang dari 15% Dokter Sehingga Bisa dibilang Kaseb Dok Padahal Rumah Sakit Muhammadiyalam Melayani Pasen Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Protokol Covid Jadi Bapak Ibu Sekalian Jangan Takut Ke rumah Sakit Daripada Nanti Ketika Tubuhnya Sakit Tidak Ada Pencegahan Lebih Dini Nanti Kaseb Kira-kira Agar Tidak Kaseb Ini bagaimana Dok Soalnya Pasen-pasen Yang Datang Sudah dalam Kondisi Kaseb Gimana Dokter Tadi Sudah dikatakan Bahwa Kalau fungsi Ginjalnya Sudah jelek Matematis Harus Memang Sakit Ginjal itu Ada Tingkat-tingkatnya Jadi Normal Kemudian Ginjalnya Istilahnya State Ada State Satu Dua Tiga Empat Lima Tadi yang dikatakan Oleh Mas Gosali Kalau dia Sudah Fungsi Ginjalnya Sudah Menurun Istilah State Lima Jadi Fungsi Ginjal Tinggal Lima Belas Persen Maka Itu Sudah Kaseb Sehingga Harus Dilakukan Cuci Darah Untuk Mengetahui Apakah Ada 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 Keluhan Macem-Macem Ginjalnya Itu Kita Harus Mengetahui Gejalanya Jadi Gejala Daripada Sakit Ginjal Itu Macem-macem Apa Kejalan Misalnya Saja Mulai Dari Keluhannya Misalnya Badannya Lemas Letih Lemah Tadi Karena Kurang Darah Dari Anemi Lakukan Perus Laboratorium Iya Betul Terus Ada Keluhan Perut Kadang Mual Muntah Badannya Tidak Enak Lemes Terus Ada Keluhan Dari Paru-parunya Misalnya Terjadi Susah Nafas Kalau Yang Berat Yang Sudah Kaseb Betul Terus Ada Keluhan Dari Saruan Kencingnya Misalnya Buang Air Kencingnya Sedikit Atau Mungkin Berlebihan Buang Air Kencingnya Banyak Sehingga Badannya Lemas Terus Kemudian Ada Keluhan Perut Misalnya Dipinggang Terus Kemudian Jangan Lupa Kalau Tekanan Darah Naik Itu Hati-hati Jadi Sebelumnya Tidak Punya Darah Tinggi Tiba-tiba Tekanan Darah Naik Itu Harus Periksa Fungsi Ginjal Fungsi Ginjal Laboratorium Dokter Ya Laboratorium Jadi Sahabat Sehat Yang ada Di rumah Sesuai Dengan Anjuran Pak Dokter Eko Budi Santoso Sepesalis Penyakit Dalam Ketika Tubuh Kita Itu Ada Kejala Mual Muntah Kemudian Badanya Berat Semua Jangan Menunggu Sampai Sesak Sampai Dalam Kondisi Jatuh Dalam Kondisi Yang Parah Jadi Segera Periksakan Ke rumah Sakit Untuk Dilakukan Pemeriksaan Sejak Dini Sehingga Tidak Sampai Terjadi Penyakit Ginjal Kronis Stadium Lanjut Yang Memerlukan Terapi Pengganti Ginjal Dokter Misalkan Misalkan Tadi Salah Satu Salah Satunya Disebutkan Penyebabnya Batu Ginjal Dokter Nah Ini Sahabat Sehat Yang ada Di rumah Mungkin Menemui Kasus Di Lapangan Banyak Sekali Orang Orang Itu Kalau Sudah Di Diagnosis Ada Batu Ginjal Itu Takut Operasi Dokter Takut Operasi Nunggu Lama Sampai Nanti Ada Gangguan Atau Merusak Fungsi Ginjal Dok Nah Ini Ini Bagaimana Kalau ada Batu Ginjal Agar Tidak Merusak Ginjal Bagaimana Dok Jadi Penyebab Batu Ginjal Itu Macem-macem Ya Mungkin Kurang Minum Air Putih Nah Minum Air Putih Ini Penting Sahabat Ginjal Kemudian Mungkin Dari Makanan Ya Makanan Misalnya Mengandung Asam Urat Tinggi Atau Mungkin Dari Memang Tanahnya Atau lokasi Dia Mungkin sumurnya Banyak Mengandung Kapur Bisa Menyebabkan Batu Ginjal Terus Mengenai Batu Ginjal Sekarang Itu Tidak Hanya Operasi Ya Rumah Sakit Mamadiyah Sekarang Ini Laser Jadi Jadi Tidak Tidak Perlu Operasi Yang Dibedah Atau Dibuka Perutnya Jadi Bisa Langsung Pemakaian Laser Atau Mungkin Dari Bawah Didorong Pakai Alat Sehingga Batunya Hancur Jadi Keluar Lewat Urin Jadi 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 Di Rumah Sakit Mamadiyah Ini Ada Ahli Urologi Yang Cukup Berpengalaman Dan Disini Di Rumah Sakit Mamadiyah Juga Ada Alat-alat Atau Teknik Yang Canggih Canggih Sehingga Tidak Semua Batu Ginjal Dilakukan Tindakan Operasi Atau Mungkin Kalau Masih Kecil Bisa Dilakukan Dengan Obat-obatan Oh Ya Dater Tadi Terkait Minum air putih Ini penting Sekali Untuk Sahabat-sahabat Ginjal Yang di rumah Kira-kira Berapa liter Dalam sehari Satu hari Anjurannya Minimal itu Sekitar Dua liter Dua liter Sahabat sehat Anjuran Minum air putih Agar Ginjal kita tetap Sehat Dua liter Sehari Ini Mohon isin Ada pertanyaan Yang masuk Dari Pemirsa Sahabat Ginjal Sahabat Ginjal Ini menyaksikan Ini dok Live Pasan-pasan Rumah Sakit Juga Ini Pertanyaan Yang pertama Apabila Orang tua Memiliki Sakit Ginjal Apakah Akan Selalu Menurun Ke Anaknya Dokter Kogenital Genetik Apakah Itu Menurun Ke Anaknya Dok Ini Pertanyaannya Dari Judah Terima kasih Pak Yuda Setian Tidak semua Penyakit Ginjal itu Menurun Pada Anaknya Yang menurun Misalnya saja Yang Kemungkinan Menurun Itu Misalnya saja Kista Kista Ginjal Terus Yang hati-hati Kalau orang tuanya Darah tinggi Anaknya Bisa Punya Tekanan Darah tinggi Tapi Tidak semua Itu yang harus Hati-hati Jadi Kebanyakan Sekarang Itu bukan Karena Turunan Sakit Ginjal Yang muda-muda Ini Tapi Karena Kebiasaan Gaya hidup Yang kurang Sehat Seperti apa Contohnya Misalnya Yang kurang Sehat Minum air putih Yang kurang Air putih Yang kurang Sahabat Sehat Kemudian Minum Minum Yang karbonasi Jadi minum-minuman Miras Bagaimana Miras Itu yang Sekarang Terakhir Miras Miras Yang lagi Miras Bisa merusak Ginjal Yang lain-lain Bisa Lampung Bisa liver Jadi Hati-hati Kalau Makan Atau Minum Yang Bisa Merusak Ginjal Ini Jadi Jadi Sahabat Sehat Penyakit Ginjal Ini Tidak Menurun Ke anaknya Akan Tetapi Ketika Orang tuanya Itu Punya Tekanan Darah Tinggi Nah ini Tekanan Darahnya Memang harus Dikontrol Dikontrol Jangan Sampai Sakit Ginjal Tinggi Terus Hipertensi Sehingga Nanti Menganggu Pembulu Darah Pembulu Darah Yang diginjal Mengeras Akhirnya Mengalami Penurunan Fungsi Ginjal Jadi Disitu Untuk Memutus Rantai Agar Tidak Terjatuh Dalam Kondisi Sakit Ginjal Kemudian Gaya Hidupnya Harus Sehat Dihindari Miras Tentunya Miniman Miniman Yang Berkarbonasi Yang Pengawet Termasuk Dokter Yang Berpengawet Makan Makan Instant Makan Makan Instant Juga Dikurangi Karena Kita Tidak Tahu Cara Pembuatannya Macam Macam Termasuk Kurang Gerak Bagaimana Kurang Larga Terlalu Banyak Lockdown Bisa Jadi Yang Harus Hati-hati Penderita Yang Punya Darah Tinggi Kemudian Kencing Manis Terus Obesitas Obesitas Orang Kegemukan Terus Kemudian Yang Punyai Sakit Misalnya Kolesterolnya Tinggi Atau Lemaknya Tinggi Itu harus Hati-hati Otomatis Kan Juga Yang kurang Baik Mungkin Ini ya Perokok Itu Perokok Ini sahabat Hati-hati Kurang Bagi yang Merokok Ini Hati-hati Karena Pembuluh Darah Karena Bisa Merusak Pembuluh Darah Khususnya Pembuluh Darah Yang Menuju Ginjal Ada Gelmer Lulus Pembuluh Darah Yang Kecil Termasuk Arterinya Jadi Gaya Hidup Sehat Ini Penting Sekali Sahabat Sehat Bagi Sahabat Sehat Yang Di Rumah Apa Yang Telah Dijelaskan Oleh Dr. Eko Bagaimana Pentingnya Akan Menjaga Kesehatan Ginjal Kita Dengan Kaya Hidup Sehat Rajin Berulahraga Dan Apabila Memiliki Penyakit Hipertensi Atau Diabet Ginjek Manis Agar Untuk Bisa Mengendalikan Mengontrol Tekanan Darah Agar Tetap Normal Dan Gula Darah Normal Agar Tidak Menuju Atau Merusak Ginjal Kita Begitu Dokter Baik Dokter Nah Yang Terkait Kista Kista Kan Macem Ada Yang Sedikit Kan Kayak Gelemung Gelemung Seperti Ada Yang Sedikit Ada Yang Banyak Ini Kira-kira Yang Merusak Ginjal Ini Yang Bagaimana Dok Kok Sampai Merusak Ginjal Kista Itu Kista Itu Ada Di Macem-macem Tempat Bisa Di Ginjal Di Hati Kemudian Mungkin Di Baru-baru Ginjal Itu Dua Jadi Kalau Ginjal Satu Misalnya Ada Kista Yang Besar Satu Ginjal Sedangkan Ginjal Yang Lain Itu Tidak Ada Kista Berfungsi Baik Ginjal Itu Masih Bagus Fungsinya Jadi Tidak Sampai Timbul Keluan Biasanya Kalau Sudah Ada Kista Yang Misalnya Di Ginjal Dua-duanya Sudah Fungsinya Menurun Misalnya Kistanya Ada Di Dua Ginjal Itu Yang Dapat Menyebabkan Gangguan Fungsi Ginjal Jadi Hebatnya Ginjal Walaupun Orang Dengan Satu Ginjal Itu Bisa Masih Single Kidney Dia Masih Sehat Yang Harus Hati-hati Kalau ada Kelainan Di Kedua Ginjal Atau Ada Penurunan Fungsi Di Kedua Ginjal Sehingga Mengganggu Fungsi Ginjal Secara Kesuruhan Terus Terjadi Penyakit Ginjal Ini Jadi Misalkan Orang hidup Dengan Satu Ginjal Harus Lebih Hati-hati Berarti Dokter Harus Lebih Hati-hati Menjaga Ginjal Karena Sudah Tidak Punya Kalau Alhamdulillah Allah Memberikan Karunia Kepada Kita Diberikan Dua Ginjal Ketika Satu Rusa Ini Masih Ada Satunya Ketika Tinggal Satu Single Kidney Lebih Waspada Lagi Jangan Sampai Infeksi Dengan Menerapkan Pencegahan Yang Lebih Disiplin Sehingga Ginjal Kita Tetap Sehat Dan Tidak Menganggur Organ Organ Yang Lain Baik Dokter Ini Kembali Ke Tema Utama Dokter Living Well With Kidney Disis Jadi Ketika Seseorang Itu Sudah Mengalami Kerusakan Ginjal Dokter Di Stadium Akhir Fungsi Ginjal Sudah Kurang Dalam 15% Dokter Ini Perlu Menjalani Terapi Pengganti Ginjal Dengan Obat-obatan Tidak Respon Terapi Ginjal Ada Tiga Dokter Dengan Transplantasi Ginjal Dengan Koronari Ambulatory Peritoneal Dialysis Atau CAPD Yang Bisa Dikerjakan Di rumah Dan Hemodialysis Nah Sekarang Yang Hemodialysis Dokter Yang Hemodialysis Ini Pasen-pasen Ini Banyak Yang Bengkak Jadi kakinya Bengkak Datang Dengan Sesak Kemudian Anemia Ini Hampir Semuanya Ini Anemia Dokter Nah Bagaimana Agar Pasen-pasen Yang Hemodialysis Ini Bisa Sehat Bisa Beraktifitas Dan Produktif Walaupun Di masa Pandemi Bagaimana Dokter Ini Yang Sudah Menjalani Terapi Hemodialysis Ini Dok Jadi Seperti Dikatakan Mas Gesali Tadi Kalau Fungsi Ginjal Sudah Menurun Atau State 5 Atau Tinggal 15% Maka Jalan Satu-satunya Adalah Tadi Dilakukan Tindakan Hemodialysis Atau Cuci Darah Orang Bilang Itu Kemudian Si APD Jadi Dilakukan Dialysis Tapi Dengan Mengganti Cairan Dan Ini Bisa Dilakukan Di Rumah Terus Kemudian Transplantensi Gidal Yang Paling Banyak Saat Ini Adalah Hemodialysis Jadi Dia Harus Cuci Darah Dua Kali Seminggu Di Rumah Sakit Secara Teratur Oleh Karena Harus Hemodialysis Pertama Yang Penting Adalah Harus Rutin Ya Jadi Tak Boleh Sesuai Jadwalnya Sahabat Ginjal Yang Sudah Menjalani Terapi Hemodialysis Pastinya Pak Dokter Eko Harus Rutin Menjalani Terapi Hemodialysis Tidak Tidak Boleh Absen Tidak Tidak Boleh Sedikit Sedikit Izin Jenuh Tidak Boleh Kita Niyati Sama saja Rekreasi Rekreasi Atau Ibaratnya HP itu Wayang Ngecas Supaya Tetap Hidup Yang Pertama Itu Harus Rutin Hemodialysis Kemudian Gimana Dok Kemudian Yang penting Juga Dijaga Makan Sama Minumnya Makan Minum Otomatis Kalau sudah Cuci Darah Minumnya Harus Sesuai Dengan Produksi Urinnya Sebagian Besar Orang yang Cuci Darah Kencing Sudah Sedikit Jadi Minumnya Harus Dibatasi Kemudian Minumnya Tidak Boleh Macem-macem Tidak Boleh Minuman Yang Keras Atau Bersoda Terus Kemudian Tidak Boleh Makanan Yang Seperti Berlemak Jeruan Asin-asin Tidak Boleh Karena Meningkatkan Tekanan Darah Nanti Tidak Stabil Jadi Diet Makanan Sama Minum Itu Penting Terus Mungkin Jangan Lupa Obat 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 Terus Minum Teratur Kalau Ada Obat Misalnya Obat Tekanan Darah Obat Terus Darah HB Nya Stabil Vitamin Anemi Itu Masalah Yang Sangat Global Jadi Dimana Mana Pasen Yang Menjalani Terapi Hemodialisis Selalu Transfusi Dan Transfusi Nah ini mungkin dokter Eko memberikan tip agar menekan angka anemia ini bagaimana dok terhadap pasien hemodialisis. Memang orang yang sudah cuci darah teratur itu kadang-kadang keluhannya, nafsu makannya menurun. Bisa karena mual ya, enggak enak. Mual mau muntah, otomatis dengan keluhan perut atau gasol intrisional, keinginan untuk makan secara teratur itu enggak kurang ya. Karena mual itu dok? Iya, jadi itu harus dipaksa ya, karena kita harus hidup teratur. Dengan cuci darah ini harus hidup teratur. Disiplin juga dok ya. Jadi makannya harus dijaga secukupnya. Seharusnya makannya enggak usah terlalu tarak nemen ya. Kadang-kadang takut ini, takut itu. Yang penting enggak asin ya. Enggak jeruan lemak-lemak, kemudian minumannya dibatasi, buah juga secukupnya ya. Karena tinggi kalium itu dok ya? Iya, supaya. Karena kalau makan sembarang nanti juga kurang baik. Bisa kaliumnya tinggi, bisa kelebihan cairan sehingga sese ya. Nah, kira-kira yang namanya pasien hemodialisis ini kan banyak dokter. Kadang ada rasa keinginan untuk makan buah. Padahal buah itu kan tinggi kalium. Nah, tinggi kalium. Nah, kaliumnya kalau tinggi, orang kadang melanggar larangannya ini. Kira-kira bahayanya apa dok dalam tubuh? Kalium itu berbahaya untuk jantung. Jantung ya. Iya. Jadi bisa tiba-tiba timbul serangan jantung. Serangan jantung. Pada pasien cuci darah ini. Jadi, sahabat sehat, khususnya sahabat ginjal yang menjalani terapi hemodialisis harus disiplin untuk menghindari makanan-makanan yang dilarang. Khususnya buah-buahan. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Eko, karena seperti pisang, tegan, belimbing, itu sangat tinggi sekali kaliumnya. Sehingga nanti, apa yang disampaikan Dr. Eko tadi, akan mengganggu fungsi jantungnya. Nah, itu sangat bahaya sekali dok ya. Jantung itu kan ibarat pompa dalam tubuh kita ya, yang mensuplai seluruh aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk itu harus disiplin. Tidak boleh makanan-makanan yang dilarang khususnya buah-buahan. Termasuk minum yang terlalu banyak, Dr. Eko. Iya, betul. Iya, dok. Sahabat sehat, Rumah Sakit Muhammad Yalamongan, mungkin ada pertanyaan kami persilakan atau yang masih belum bergabung, kami persilakan untuk bergabung. Ini, mumpung hari ini ada Dr. Eko Budi Santoso. Oh, ada lagi pertanyaan. Dok, ada lagi pertanyaan, Dr. Monisin. Pertanyaan yang kedua, dari Dia Ayu, selamat pagi, Dr. Eko. Saya mau bertanya, kenapa ayah saya setelah hadir selama satu setengah tahun, akhir-akhir ini tensinya cenderung rendah. Padahal sudah tarak, dok. Dan tidak mengkonsumsi obat hipertensi. Mohon pencerahannya, Dr. Eko. Iya. Jadi, mungkin sudah hadir teratur, otomatis sudah obat-obatan mungkin sudah pernah sebelumnya, sekarang tidak pakai obat darah. Mungkin ada riwayat darah tinggi sekarang. Yang penting mungkin perlu dilihat, apakah dietnya, makannya itu sudah cukup atau tidak. Atau ada keluhan lain ya, misalnya dia sering pusing, muhal, muntah, terus berat badannya bagaimana? Stabil atau tidak ya? Berat badan kering, dok ya? Iya, jadi berat badan setelah hadir, sebelum hadir kan diperiksa. Kemudian nanti dibandingkan waktu dia hadir lagi. Oke, dokter. Hadir lagi itu berat badannya tambah turun atau tambah naik ya? Nah, ini kalau tambah turun mungkin makannya yang agak kurang ya. Kadang-kadang orang itu bosan ya, makan itu-itu saja. Jadi, itu yang perlu dilihat dietnya bagaimana. Apakah sudah cukup, teratur ya? Apakah ada minum obat yang lain-lain, misalnya vitamin untuk tubuhnya ginjal ya? Jadi, kalau berat badannya stabil, tekanan darahnya mungkin tidak sampai turun. Tapi kalau berat badannya tambah turun, badannya tambah kurus, nah itu kita perlu cari penyebab yang lain. Kenapa ya? Misalnya ada penyakit infeksi atau penyakit apa, ada kulannya lain ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, dokter. Assalamualaikum, dokter Eko, saya Indah. Hadir reguler di rumah Syed Muhammad Yalamongan. Selamat pagi, Mbak Indah. Ini pasien kita, dok, yang di rumah Syed Muhammad Yalamongan. Ini mau tanya, dok, saya mau tanya, dokter Eko, untuk penderita SLE. Oh, beliau, kau usaha penyebabnya SLE, dokter. Dan sudah HD, apakah masih tetap melanjutkan pengobatan SLE-nya, dokter? Oh, iya, iya. Bagaimana, dokter, mau tanggapannya? Terima kasih. Oh, memang penyebab dari sakit ginjal itu macam-macam. Tadi yang sering disebutkan, kencing manis atau diabetes secara tinggi. Juga penyebab yang lain, misalnya penyakit SLE atau lupus ini, sehingga mengganggu fungsi ginjal, nampaknya lupus nefritis. Saran saya, kalau ini lupus penyakit SLE kan karena daya tahan tubuh yang menurun ya, sehingga penanggung sehingga tidak iya. Kalau saran saya, obat yang misalnya dia penderita lupus, sebaiknya minum obat terus ya, sebaiknya. Sambil nanti dievaluasi penyakit lupusnya. Iya, dokter. Antara yang pemeriksaan apa, anak tesnya atau anak profilnya bagaimana. Terus dilihat juga keluhan biasanya lupus nefritis, penyakit SLE itu tanda-tandanya kalau pada ginjal ada protein uri. Jadi ginjalnya tidak dapat menyaring protein-protein, sehingga proteinnya terdapat pada kencingnya. Itu dilihat nanti. Kalau masih tinggi atau belum negatif protein urinya, otomatis harus minum obat lupus dulu ya. Karena dengan obat lupus, fungsi ginjalnya nanti tetap stabil gitu ya. Terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi dok? Dari Pak Luhung dokter. Ketika orang yang sudah gagal ginjal dan rutin cucu darah, apakah masih ada harapan untuk sembuh dokter? Ini yang sulit ya. Mungkin yang masih akudok ya bisa. Kalau sudah rutin HD ya, orang sembuh itu kan relatif ya. Sembuh dengan pengobat-obatan ya, termasuk sembuh ya. Yang penting dia bisa menjalani kegiatan kehidupan sehari-hari dengan rutin biasa. Jadi walaupun sudah cuci darah ya, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk hidup ya. Karena dengan cuci darah, tadi katanya Mas Gosali kan kayak nge-test ya. Kayak baterai test, oh sehat, nanti kerja rutin biasa lagi. Dianggap rekreasi ya. Dianggap rekreasi ya, betul ya. Jadi kita ini kan hidup ini untuk supaya ibadah. Beribadah ya. Untuk bekerja, bermanfaat sesama manusia. Jadi walaupun penderita cuci darah, tapi bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk lingkungannya ya. Jadi tetap semangat. Jadi untuk Pak Luhung, tetap semangat menjalankan terapi pengganti ginjal, yakni hemodialisis cuci darah. Jadi dikatakan sehat ketika pasien-pasien hemodialisis itu tetap produktif, tetap bisa berkarya, tetap bisa beraktifitas seperti biasa. Kuncinya tadi sampaikan Dr. Eko, harus rutin untuk menjalankan terapi hemodialisis, kemudian larangan-larangannya Dr. ya, larangan-larangannya harus dihindari, kemudian obat-obatannya untuk men-support imunitasnya, nanti sehingga hidup berkualitas dengan hemodialisis, sesuai dengan tema wakit nide pada hari ini. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, belum. Jadi gini dok, yang terjadi di pasien-pasien hemodialisis ini, sepertinya tidak bisa ngerem minumnya dok. Jadi, yang dicampaikan Dr. Eko tadi, ketika pasien datang itu kan ditimbang dulu, ditimbang dulu, sekarang, kemudian berat badan yang lalu, dan berat badan keringnya sebagai patokan, bahwa pasien hemodialisis itu tidak ada keluar, nyaman, enak, tidak terasa berat badannya. Nah ini naiknya tinggi-tinggi, Dr. ada yang 2 liter, 2 kilo, ada yang sampai 4-5 liter dok. Nah ini mohon bagaimana tip-tipnya agar pasien-pasien hemodialisis ini bisa mengendalikan berat badan keringnya, dan kenaikannya ini tidak terlalu tinggi dok. Ya bagaimana dok? Ya ini memang sulit ya, oleh karena kita ini hidup di negara tropis ya, panas ya. Kayak balas dendam itu dok, minumnya banyak itu. Mungkin nanti, memang minum ini paling penting ya, air ini ya, yang penting untuk pasien-pasien yang sudah HD reguler atau HD rutin ya. Ini yang paling penting, sehingga menjaga supaya tidak kelebihan air, karena kalau kelebihan air, dia bisa, karena fungsi kedua ginjanya sudah menurun, otomatis daya untuk mengeluarkan atau ekskresi daripada urinnya kan juga berkurang. Kadang-kadang pasien yang sudah cuci darah, itu sama sekali apa, tidak meluarkan kencing ya, cuma netes aja, itu yang beratnya itu. Karena fungsi ginjalnya sudah menurun, ya, kedua ginjalnya sudah menurun. Otomatis yang perlu dijaga adalah, tadi katakan adalah minum. Minum otomatis kurang lebih sekitar, maksudnya sekitar, ya sekitar 200 sampai 400 cc ya, dua aqua gelas satu hari itu, maksimal itu ya. Karena itu sesuai dengan cairan apa? Intek outputnya itu, ya itu yang penting. Kalau kelebihan ngendun di dalam, ya nanti ngendun sesak, terus simbol, bengkak paru, bisa bengkak di perutnya ya. Asitas itu tidak ya. Iya, betul. Jadi memang harus dijaga, diperiksa, kalau mau minum, mungkin minumnya untuk sedikit aja, mungkin untuk obat-obatan aja. Yang penting makan, ini teratur ya. Jadi sahabat sehat, rumah sakit Mehmet Dalamongan, dan sahabat ginjal, pasen-pasen yang menjalani terapi hemodialisis, memang ketika fungsi ginjal itu sudah menurun, fungsi eksresinya ini kan tidak bisa maksimal. Sehingga pemasukan dan pengeluaran khususnya air ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Eko, ini harus seimbang, karena tidak bisa mengeluarkan secara normal kencingnya. Kalau sudah berlebihan, tidak bisa mengontrol minum, akhirnya, mengendon di dalam, bisa sesak manifestasinya, bisa bengkak kakinya, bengkak. Nah, kan kelihatan itu, kelihatan fisiknya. Pada saat mau dihade, ditimbang oleh perawatnya, naiknya 4 ribu. Nah, ini nanti mengganggu jantungnya juga. Jantungnya kayak kelelap ini. Bahasa medisnya apa dok? Kayak udim paru. Udim paru. Udim alu. Nah, ini harus sahabat ginjal, harus disiplin, agar kualitas hidupnya itu semakin baik. Itu dok ya. Ya dok, terus, terkait seputar pasien ginjal lagi dok. Mungkin ada terapi khusus dok, agar meningkatkan hemoglobinnya dok. Ini terapi khusus mungkin berupa obat-obatan injeksi, atau berupa pil, itu apa dok? Biar pasien-pasien kita lebih paham. Untuk mencegah anemia, pertama adalah makan ya, sekalian diet. Makan dok ya. Iya. Diet yang teratur ya, makan yang teratur, kurangi jeruan, maklumah santan, sayur juga dipenuhi ya. Terus kemudian, yang kedua, obat-obatan. Ada obat-obatan penambah darah. Kemudian, yang ketiga, ada pemberian eritropoitin ya. Eritropoitin, sel darah merah dok? Ya. Hormon itu buatan Pak Tidak ya? Ya, itu pas waktu dilakukan cuci darah, ditambah, injeksi. Hormon injeksi. Hormon itu, supaya HP-nya tidak turun ya. Kira-kira berapa kali dok? Tiap HD atau? Ya, sebaiknya tiap HD. Ia, idealnya begitu dok ya? Iya dok. Idealnya begitu. Oke. Ya, saran saya ini kan, di rumah sakit Mamadiyah ini, sudah ada sahabat ginjal ya. Sahabat ginjal. Nah, itu penting, komunikasi lagi. Jadi, antar pasien atau keluarga, yang cuci darah, bisa komunikasi, bagaimana, mungkin kiat-kiatnya, supaya, hidup sehat dengan ginjal. Karena dengan silaturahmi, dengan komunikasi yang baik, sesama pasien, cuci darah, otomatis ada, oh, ada yang apa? Saling support gitu. Saling support. Iya. Bahwa, tidak sendirian dong ya? Tidak sendirian. banyak ya. Teman-teman yang, sama-sama menderita penyakit ginjal lagi ya. Mungkin nanti ada kegiatan yang bermanfaat, bisa, di rumah, itu saling apa ya. Apalagi sekarang musim apa? Pandemi ya? ini, ini yang berat ini. Ini yang berat ini. Orang sekarang hidupnya sebagian besar di rumah, work home. Itu yang harus apa? Kalau ada komunikasi antar pasien, atau keluarga pasien HD, itu bisa mengurangi beban, stres ya, pikiran dalam musim pandemi ini. gitu lah. Iya, dokter. Jadi, sangat penting sekali, di dalam menjaga hemoglobinnya, agar oksigenasi ke pembuluh darah, mengantarkan ke udara ini, bisa maksimal, sehingga tidak mudah lemah, letih, lesu, dan lebih bersemangat. Begitu, jadi yang saya jelaskan oleh dokter Eko, dengan support, pemberian obat-obatan eritropoitin, dan yang lebih penting lagi adalah, nutrisinya, makanannya harus bagus, harus mau, harus sedikit dipaksa, untuk badannya lebih sehat kembali, harus lebih semangat lagi. Begitu ya. Ini dokter, sebelum, kami akhiri perbincangan pada, pagi hari ini, mungkin dokter Eko, ada, tips-tips, kepada, pasen-pasen, hemodialisis, khususnya, agar bisa hidup, lebih berkualitas, kemudian, bisa menjalankan, hemodialisis, suci darah, yang adekuat, gitu, silakan dokter, diberikan, tip-tipnya, agar pasen-pasen, yang menjalani, hemodialisis ini, semangat, dan, hidup, yang berkualitas. Ya. Terima kasih, Mas Ghazali. Ya. Untuk pasien-pasien, hemodialisis khususnya ya, jadi, yang pertama, adalah, mematuhi, apa, saran-saran, dari, dokter, atau perawat, ya, petugas kesehatan, antara lain, menjaga, tekanan darahnya ya, tekanan darahnya, tekanan darah penting, terus, kemudian, menjaga, kalau punya kencing manis, menjaga, gula darahnya, ya, supaya, gula darahnya stabil, kemudian, menjaga, juga, asam urat, ya, asam uratnya, harus stabil, terus, lemak juga, kolesterolnya, harus, dijaga. karena itu, karena akan mengalir, pembuluh darah juga, sampahnya, dalam tubuh, ya, terus, kemudian, berikutnya adalah, minum, ya, minum, minum itu harus, sayurannya, dibatasi, maksudnya, terus harus cukup, tidak boleh minum yang macam-macam, ya, seperti ekstra jus, atau minuman, bersoda, macam-macam, tidak usah kepingin, macam-macam, ya, cukupnya, minum air putih, yang paling bagus, ya, terus, kemudian, ini tadi, berat badan, ya, ya, berat badannya juga harus, stabil, ya, tidak boleh terlalu rendah, maksudnya, berat badan waktu, berat badan kering, itu penting, ya, jadi sebelum hadir, atau setelah hadir, atau, mau hadir berikutnya, stabil, itu, ya, terus, semangat, ya, tetap juga, ibadah sesuai dengan, masing-masing, keyakinan masing-masing, ya, tetap semangat, ya, gitu, ya, demikian tadi, apa, kiat-kiat, apa, pasien, yang sudah menjalani, hemodialisis, ya, terima kasih dokter, ya, baik, sahabat, sehat, rumah sakit Muhammad, di Alamongan, dan, sahabat, ginjal, khususnya pasien hemodialisis, demikian tadi, tip-tip yang, telah diberikan, dokter Eko, sebelum, saya akhiri, bagi, sahabat-sahabat, sehat rumah sakit Muhammad, di Alamongan, sahabat-sahabat, ginjal rumah sakit Muhammad, di Alamongan, yang sudah, divonis, menjalani, terapi pengganti ginjal, semua itu, bukan akhir dari segalanya, dokter, tapi tetap semangat, semangat, sehat, begitu dokter ya, dan jangan lupa, 3M dokter, oh iya, memakai masker, mencuci tangan, dan, menjaga jarak, karena ini, harusnya 5M ya, 5, tambah 5, sekarang ya, menghindari kerumunan dokter ya, sama, menjaga jarak, iya, jangan lupa, follow akun resmi, media sosial, rumah sakit Muhammad Yalamongan, di Youtube, Facebook, dan Instagram, at rumah sakit Muhammad Yalamongan, mungkin saya ada tambah lagi, oh, mungkin dokter, ini kan musimnya COVID ya, oke dokter, terutama kepada apa, keluarga pasien, atau yang sakit, jangan ragu-ragu ke, rumah sakit, dokter, jika ada keluhan, segera ke dokter, jangan ditunda-tunda sakitnya, wah, nanti tak, gara-gara apa, musimnya pandemi ini ya, sehingga, sakitnya, tidak diobati, lama-lama jadi berat, baru ke rumah sakit, padahal rumah sakit Muhammad Yalamongan, ini dok, menerapkan, protokol kesehatan, dengan bayi dok, iya, dengan protokol COVID, yang luar biasa, iya, jangan takut ke rumah sakit, iya dok, itu yang penting, karena sekarang musimnya, waduh ke rumah sakit, takut di COVID kan, itu jangan sampai ya, karena mencegah, lebih baik daripada, mengobati yang berat, mikian, terima kasih kepada, Mas Gosali, yang telah memberikan kebesaranan kepada kami, obrol-obrol, santai, tentang sejarah, juga, dalam rangka, apa, hari, ginjal studia ini, kita juga, mengingatkan, bahwa ginjal itu penting, untuk kehidupan kita, dan ginjal ada kaitan dengan semua, jangan sampai, kalau sudah, berat sakit ginjal, baru ke, rumah sakit, atau ke dokter, demikian, ya, terima kasih Dr. Eko, atas waktunya, dari saya, kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat, Nasrubunallah, Fadulunqarib, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh,